Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lalu semua di video kali ini saya akan berbagi resep Kroket tanpa kentang yang super simple dan ekonomis Sangat cocok dijadikan sebagai ide jualan Langsung saja mari kita membuat Untuk langkah pertama kita membuat isian Siapkan 1 sendok makan margarin Kemudian cairkan atau lelehkan Setelah margarin mencair Langkah selanjutnya tambahkan 3 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih Kemudian tumis hingga harum dan layu Setelah harum dan layu Langkah selanjutnya tambahkan 100 gram wortel Yang telah dipotong kecil-kecil Kemudian tambahkan 100 gram kentang Kemudian masukkan 200 ml air mineral Kemudian campur hingga rata Masak hingga kuah mendidih dan sayuran setengah matang Setelah sayuran setengah matang Langkah selanjutnya tambahkan 50 gram ayam suwir Kemudian campur hingga rata Setelah tercampur rata Langkah selanjutnya tambahkan seasoning meliputi Setengah sendok teh garam Satu sendok teh kaldu bubuk Kemudian seperempat sendok teh lada bubuk Dan untuk yang terakhir Dua sendok teh gula pasir Kemudian campur hingga rata Setelah tercampur rata Langkah selanjutnya tambahkan Satu batang daun bawang Dan satu batang seledri Kemudian campur hingga rata Masak hingga air menyusut Dan sayuran lunak atau sayuran empuk Setelah sayuran empuk Dan kuah menyusut Langkah selanjutnya tambahkan 25 gram keju cedar parut Kemudian campur hingga rata Setelah tercampur rata Langkah selanjutnya tambahkan Satu sendok makan tepung terigu Yang telah dilarutkan dalam sedikit air Kemudian campur hingga rata Setelah tercampur rata Langkah selanjutnya Angkat dan dinginkan terlebih dahulu Sambil menunggu isiannya dingin Langkah selanjutnya Kita membuat bahan kulit Untuk yang pertama Siapkan 2 sendok makan margarin Tunggu hingga margarin mencair Langkah selanjutnya Tambahkan 300 ml kaldu ayam Kemudian tambahkan seasoning Meliputi Setengah sendok teh garam Selanjutnya Seper 4 sendok teh lada bubuk Kemudian setengah sendok teh kaldu bubuk Dan 1 sendok teh gula pasir Selanjutnya Tambahkan 1 saset susu kental manis Kemudian campur hingga rata Selanjutnya Didihkan terlebih dahulu Setelah kuah mendidih Langkah selanjutnya Kecilkan api kompor Kemudian masukkan 240 gram tepung terigu Kemudian campur hingga rata Asal cukup tercampur rata saja Jangan lama-lama dipanaskan Setelah asal tercampur Langkah selanjutnya Pindahkan ke dalam wadah atau mangkok bersih Kemudian tunggu hangat atau dingin terlebih dahulu Untuk selanjutnya Untuk selanjutnya Uleni adunan hingga kalis Setelah cukup tercampur rata dan kalis Langkah selanjutnya Ambil adunan seberat 25 gram Kemudian bulatkan Selanjutnya pipikan dan bentuk seperti mangkok Seperti berikut Kemudian tambahkan isian yang sudah dingin Selanjutnya tutup dan rapikan Sambil merapikan Tarik-tarik bagian ujungnya Hingga membentuk lancip Nah seperti berikut Untuk hasilnya Lakukan hal yang sama Hingga selesai Lakukan hingga semua adunan terbentuk Untuk langkah selanjutnya Kita membuat adunan lapisan kulit luar Siapkan 80 gram tepung terigu Masukkan ke dalam mangkok bersih Kemudian tambahkan 140 sampai dengan 145 ml air Kemudian campur hingga rata Untuk air tadi saya tuangkan secara bertahap Berikut ini untuk tekstur kekentalan dari adunan Untuk langkah selanjutnya Ambil kroket kemudian masukkan ke dalam adunan Kemudian ratakan Selanjutnya angkat dan Gulingkan atau baluri dengan tepung panir Untuk tepung panir bisa juga diganti dengan tepung roti yang warna putih Lakukan hingga selesai seluruh adunan terbaluri dengan tepung panir Langkah selanjutnya Panaskan minyak Kemudian ambil kroket Masukkan ke dalam minyak Dengan posisi kroket tetap berdiri atau duduk Kemudian goreng hingga coklat keemasan Jangan lupa untuk dibulak-balik agar matang dengan merata Setelah cukup coklat keemasan Langkah selanjutnya Angkat dan tiriskan terlebih dahulu Setelah minyak cukup tiris Langkah selanjutnya Dinginkan terlebih dahulu sebelum dikemas Setelah dingin Kemas menggunakan plastik OPP ukuran 10x10 Selanjutnya bisa ditambahkan cabai lalap atau saus sambal saset Untuk mempercantik tampilan dan menambah nilai jual Tambahkan atau tempelkan stiker ucapan Lakukan hingga selesai Berikut ini untuk kroket tanpa kentang Isi sayuran ayam keju siap untuk dinikmati Untuk teksturnya Crispy di luar Dan lembut di dalam Sedangkan untuk rasa tidak perlu diragukan lagi Beneran ini kroket enaknya tiada tara Sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton Selamat mencoba dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh